Ya topik kali ini yang menarik adalah mengenai siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan berikutnya Ibu Sri Mulihani sepertinya kecil ya kemungkinan buat masuk kabinet berikutnya Karena kalau kita lihat dari beberapa pernyataan yang terakhir Seperti tidak klop dengan Pak Prabowo Ini suatu hal yang sebenarnya cukup concerning lah ya Karena kalau kita lihat Ibu Sri Mulihani kan selama ini yang mampu menahan defisit yang tidak terkontrol Dan bahkan menjadi serikandi sektor keuangan di Indonesia terutama Menteri Keuangan Nah kalau kita lihat defisit fiskal yang terjadi ya selama pandemi Itu kan memang diperbolehkan menurut undang-undang 2 tahun 2020 itu di atas 3% dari GDP ya defisitnya Kenapa diperbolehkan ya karena memang pada saat itu ya pemerintah merupakan satu-satunya aktor yang dapat memfasilitasi bangkitnya ekonomi Karena yang lain-lain kalau kita lihat dari datanya semua negatif Nah oh iya 3% ini sebenarnya merupakan amanah dari undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Yang mana ini juga mengadopsi dari suatu kesepakatan yang disebut sebagai kesepakatan Maastricht Maastricht Treaty yang mana ini menjadi suatu threshold di Uni Eropa Kesepakatan di Uni Eropa bahwa defisit fiskal tidak boleh melebihi 3% dari GDP Selain itu Maastricht Treaty juga membuat semacam threshold untuk hutang negara Debt to GDP ratio tidak boleh lebih dari 90% Nah ini dibuat supaya fiskal kita atau keuangan negara, kondisi keuangan negara lebih disiplin Tidak terlalu tinggi defisit Nah ini kalau kita lihat di tahun 2020-2021 ya itu memang defisit fiskalnya di atas 5% bahkan Tetapi Ibu Sri Mulyani mampu untuk membawa defisit fiskal kita kembali lagi ke bawah 3% ya semenjak tahun 2022 Padahal kalau tidak salah amanah dari undang-undang tahun 2020 itu membolehkan defisit fiskal itu di atas 5% sampai tahun 2023 Artinya ini setahun lebih cepat dibandingkan dengan amanah undang-undang tersebut Nah kedisiplinan fiskal inilah yang pada akhirnya membuat beberapa lembaga internasional Termasuk salah satunya adalah Morgan Stanley ya kalau tidak salah di tahun 2021 Yang menyampaikan pada saat itu bahwa ada kondisi atau beberapa negara yang mampu untuk bangkit dari pandemi Secara solid dan kuat, salah satunya Indonesia Nah dia menyebabkan menyebutkan beberapa hal kenapa Indonesia itu bisa bangkit Nah salah satunya adalah euforia middle class post pandemic Euforia dan juga yang menurut saya yang paling penting adalah kedisiplinan fiskal Nah kedisiplinan fiskal ini yang kemudian menjadi patron Ibu Sri Mulyani Dan itu dimilai sebagai suatu langkah untuk membuat perekonomian kita bisa sembuh lebih cepat Karena APBN dalam hal ini bisa menjadi shock absorber Nah ibaratnya naik mobil ya kalau lihat atau kena polisi tidur atau kena gelucangan atau kena speed trap gitu ya Itu atau kena jalanan rusak ya kalau speed trap mungkin kita bisa sudah antisipasi ya Tapi kalau jalanan rusak nggak bisa antisipasi gitu Tiba-tiba aja mobil bergejolak gitu Nah yang bisa menahan gejolak itu sih ya shock absorber gitu kan Dan itu APBN kita ya menjadi shock absorber di tengah dunia yang tidak pasti Di tengah semacam serangan-serangan yang random tiba-tiba aja ada serangan Menuju volatilitas ekonomi dan disitulah kemudian APBN itu bisa berkontribusi Melalui intervensi-intervensi ini Atau yang biasa disebut sebagai counter cyclical policy Ketika ekonomi lebih sulit ya dibantu oleh APBN Itu counter cyclical policy Dan uangnya ada dan tersedia karena apa? Karena dihemat Dihemat pada saat apa? Pada saat ya bisa dihemat, dihemat Tapi pada saat dibutuhkan ya bisa dikeluarkan gitu kan Masalahnya kalau nanti nggak ada gitu kan Ketika tidak ada penghematan Tiba-tiba nanti dibutuhkan Nah ini hilang gitu kita kehilangan shock absorber ya Udah mental semua penumpang dalam mobil gitu Atau guncangan itu sangat keras Sehingga bisa, saking kerasnya mungkin bisa membuat pingsan-pingsan Sang supir gitu kan Nah, Bu Sri Mulyani bahkan mampu untuk membawa defisit fiskal kita Di bawah 2% Tahun 2023 kemarin 1,65% Dan ini suatu hal yang cukup baik Karena di tengah defisit fiskal yang di bawah 2% saja Kita masih bisa tunggu 5,05% Artinya perekonomian kita sudah bisa disapih lah Dari ketergantungan APBN Dalam hal ini, Bu Sri Mulyani merupakan kontrol atau financial kontrol yang sangat baik Nah, jadi siapa nih akan menggantikan Bu Sri Mulyani? Karena yang saya dengar sih kemungkinannya kecil Untuk kemudian gabung dengan kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan Nah ada nama-nama yang beredar Ada Budi Gunawan Sadikin Ada Kartiko Kartiko Wirat Maja Itu yang menjadi WAMEN BUMN sekarang Terus kemudian ada Mahendra Sirekar Kutu OJK Dan bahkan ada Roy Kautomilar Dan yang saya dengar pelahir-pelahir ini juga ada Muhammad Hati Basri Coba kita bahas satu-satu ya Budi Gunawan Sadikin Ini figur yang sebenarnya cukup menarik ya Tour of Duty-nya juga cukup oke Karena sebelumnya pernah menjadi WAMEN BUMN Dan menjadi Menteri Kesehatan di masa pandemi Di masa yang paling sulit Mampu membawa Indonesia keluar dari jeratan kesakitan pandemi Dan artinya sudah terbukti lah Bahkan di bidang yang tidak merupakan backgroundnya saja Beliau bisa menjalani dengan baik Dan ya artinya ya figur ini juga cukup lumayan lah Bisa diharapkan Yang kedua ada Pak Tiko WAMEN BUMN Ini meskipun belum pernah jadi Menteri Tapi ya pengalaman juga cukup Lumayan ya Di sektor keuangan Bahkan ya Kalau di Dengan BGS sebenarnya juga sama Budi Gunawan Sadikin Mereka sama-sama lulusan Mandiri ya Jadi ini masih Mandiri Universe Jadi kalau dulu Citibank adalah The Bankers Bank Kawah Chandra dibuka buat menelurkan figur-figur yang berkualitas Nah sekarang kayaknya Bank Mandiri ini ya Jadi lulusan-lulusannya itu bisa bertembaran di mana-mana Menjadi Mandiri Universe Dan sangat di Mungkin bukan sangat Tapi cukup disukai pasar lah Kalau kita lihat dari lulusan-lulusan Dan Pak Tiko ini juga Merupakan Figur yang menurut saya juga WAMEN DAT Yang ketiga Ada Maindra Siregar Nah ini Mungkin dibanding yang lain juga Figur yang paling senior di birokrasi ya Karena sebelumnya sempat menjabat menjadi WAMEN DAT Bahkan sempat menjadi WAMEN KU Dan WAMEN LU bahkan ya Jadi sudah di mana-mana Dan jabatan tertingginya Ya tentunya Jabatan yang dipegang sekarang Sebagai Ketua OJK Artinya ya sudah kemana-mana lah Pak Mahendra ini Juga cukup prominent Jadi Pak Tiko dan Pak Mahendra Siregar ini Merupakan lulusan FAUI Yang berikutnya ada Pak Royko Tumilar Oh ya Pak Mahendra bukan bagian dari Mandiri Universe Tapi tentunya dia merupakan sosok yang Saya rasa juga cukup diperima pasar Yang berikutnya adalah Pak Royko Tumilar Sekali lagi merupakan lulusan Mandiri Meskipun sekarang menjadi CEO Atau Direktur Utama Bank BNI Tapi ya berusaha Mandiri Dan artinya ketika dari Mandiri ke BNI Ini sudah dua bank terbesar di Indonesia Dikelola dengan baik Dan saya rasa menjadi salah satu figur yang cukup prominent juga Dan yang perlu diketahui juga Pak Royko kan Berasal dari Manado ya Dan kalau dari sisi kedekatan gravitasi ya Dengan Pak Prabowo Ya ini kan juga cukup dekat ya secara suku Ya karena ibu Pak Prabowo asal Manado Nah ya dan jangan lupa Bahwa kakek Pak Prabowo ini kan yang mendirikan Bank BNI ya Apabila salah Dan ya artinya dengan BNI juga memiliki kedekatan lah Kedekatan yang cukup baik Dari zaman-zaman awal berdirinya bahkan Yang terakhir Nah figur yang mungkin yang paling dikenal ya Di antara yang lain ya Kalau kita bicara Dari sisi seberapa lama Beliau sudah malah melintang Pak Mati Basri Pak Mati Basri ini sempat jadi Menteri Keuangan juga Sebentar Dan sempat jadi Kepala BKPM Dan bahkan saya rasa sempat memulai Karir awalnya sebagai Ketua LPM Dan juga menjadi staff khususnya Ibu Sri Mulani pada zaman-zaman awal Dulu zamannya SPG ya Sehingga ini juga Suatu saya rasa ya Harusnya sih gak perlu Gak perlu belajar lagi ya Bisa langsung tune in Meskipun ya mungkin salah satu Apa Mungkin bukan kelemahan juga Kalau kita lihat kan sudah lama Beliau tidak di birokrasi ya Mungkin sudah berbeda zaman birokrasi Dulu dengan sekarang Tapi anyway beliau saya rasa Suatu sosok belajar cepat Antara lima ini siapa aja Yang akan mampu menggantikan Sri Mulani Begini sih Saya rasa sih Siapapun yang menggantikan Ibu Sri Mulani Siapapun yang akan memakai baju Ibu Sri Mulani Ini akan sangat kebesaran Ibu Sri Mulani itu baju bakalan kebesaran Buat semua figur itu Dan ya artinya ya sulit Untuk menggantikan Ibu Sri Mulani ya Siapapun dia Meskipun tadi figur-figur yang tadi saya sebut Itu semua prominent Tapi ada isu lain yang mungkin membuat figur-figur ini menjadi relevan Karena isunya adalah Dan ini sudah mungkin hampir menjadi realita 90% bahkan probabilitanya Bahwa kementerian keuangan yang nanti akan kita lihat ke depan Bukan kementerian keuangan sebagaimana yang kita kenal Tapi akan ada pemisahan Jadi ada dirjan pajak dan biaya cukai Kemungkinan besar akan dipisah dari kementerian keuangan Dan ini akan dibentuk suatu badan baru Di bawah presiden langsung Artinya setingkat menteri mungkin Jadi kepala badan penerimaan negara Jadi nanti akan ada sosok kepala badan penerimaan negara Yang mana sosok kepala ini tentunya juga harus figur yang mampu diterima oleh DJP dan juga dirjan biaya juga ya Karena saya rasa perlu orang-orang yang dipercaya oleh birokrasi ya Di dalamnya sehingga pada akhirnya Proses tax reform ini bisa berjalan efektif Sehingga kementerian keuangan ke depan akan tahu banyak seperti treasury Nah kalau treasury seharusnya sih Yang pas adalah figur-figur yang Yang memang diperbankan ya Dan makanya nama-nama tadi yang mayoritas berasal dari perbankan ini Muncul ya mungkin karena itu Jadi akan berfungsi sebagai treasurer Jadi biar bagaimanapun Mau dibuat seperti apapun ya Tentunya akan sangat sulit ya Menggantikan sekali lagi Dan market tentunya akan sangat was-was Waspada dan concern Karena ke depan kan kebijakan-kebijakan fiskal ke depan Sepertinya akan lumayan ekspansif gitu ya Biar bagaimanapun Ya meskipun kemudian kementerian keuangan sudah berubah bentuk Melakukan transisi tadi Saya rasa penting juga sosok-sosok tadi Untuk bisa punya sifat-sifat Ya setengah sifat Sri Mulyani saja Untuk melakukan kontrol keuangan secara baik ya Sehingga mampu untuk menjaga defisit fiskal kita dengan baik Mampu menjadi shock absorber tadi APBF Dan akan dinilai baik oleh investment grade Sehingga tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan pembian-pembian keuangan Dan saya rasa sosok wamen ya Ini juga meskipun ya mungkin tidak akan lebih krusial dibandingkan menteri Tapi saya rasa masih perlu ya Sosok-sosok makro ekonomis atau ekonom yang mampu membantu Kalau misalnya nanti misalnya bukan Pak Patrik Basri Ya seorang ekonom Ada tadi Calon-calon dari perbankan Ya saya rasa perlu juga didampingi oleh ekonom ya Sebagai wamen keuangan Itu mungkin pendapat saya Ya mudah-mudahan Indonesia berjaya Ya apapun dan siapapun menterinya Ya kita lanjut Kita ngegas Karena jendela kita sempit ya Tidak punya waktu lagi Tidak punya waktu untuk main-main Lima tahun ini adalah lima tahun yang paling krusial Tidak bisa lagi kita coba-coba Ya langsung maju Jalan dan ngegas Itu dari saya Thank you Terima kasih